Ada seorang perempuan, pakaian luar biasa, di hari pernikahan ya Pak? Dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa, ya kemudian dia di mikhab. Begitu mau diperkenalkan, Adan Isya berkumandang, ibunya datang. Nah ayo kita keluar, kata anaknya ma, tiba panggilan Allah, nidak risolah. Kata ibunya itu bisa diakhirkan, kamu sudah menunggu. Kata anaknya ma, izinkan saya sholat dulu, katanya. Kalau kamu sholat, itu mikhabnya bisa habis lagi. Kata anaknya ma, izinkan saya memenuhi ketahatan kepada Allah. Ibunya marah, keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Masya Allah, kemudian dia wudhu, ya mikhabnya kemudian luntur. Dima Allah saya katakan, nikmat sekali sholat, ya khucu, bayi, perukuk, begitu sujud, tenang. Saking tenangnya gak bangun-bangun. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdanda dengan mikhab dunia, kata Allah melunturkan semua itu. Karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan mikhab akhirat sebagai mikhabnya, ganti dengan wudhu. Kita gak tahu kapan kita pulang. Al-Fatihah.